Intro Pasca terjadinya aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap keluarga masyarakat dan kontak senjata dengan TNI Polri, warga sempat mengamankan diri di gereja. Menurut Kabit Humas Polda, Papua, Kombes Pol Kamal, situasi di wilayah hukum Polda, Papua sudah mulai kondusif. Bupati dan Kapolres Intan Jaya bergerak cepat dengan memberikan sembako untuk warga masyarakat. TNI Polri terus melakukan pengamanan dan patroli di tiga titik rawan, di antaranya Nduga, Puncak Ilaga, termasuk Intan Jaya untuk memastikan keamanan warga. Saat ini aparat gabungan masih melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata di Nduga, Puncak Ilaga, dan Intan Jaya. Warga masyarakat mengamankan diri ke gereja. Memang itu benar mengamankan diri ke gereja. Tapi pasca kejadian tersebut, terus kemudian besoknya warga masyarakat itu sudah kembali ke kediaman masing-masing. Bupati dan Kapolres Intan Jaya langsung memberikan bantuan sembako kepada warga masyarakat. Dan saat ini tidak ada pengungsian di Intan Jaya. Kegiatan aktivitas masyarakat seperti sediakala dan kegiatan TNI Polri melaksanakan pengamanan, kemudian melaksanakan patroli di beberapa titik di wilayah Intan Jaya untuk memberikan kepastian bahwa situasi di Intan Jaya cukup kondusif terhadap para pelompok kriminal bersenjata. Masih kita melakukan pengejaran terhadap beberapa nama yang sudah digantungi oleh rekan-rekan kami dari kepolisian dan TNI. Masih melakukan pembunuhan. Mudah-mudahan tidak waktu lama kita dapat menangkap para pelaku kerasan yang ada di Intan Jaya. Dari Papua, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!